Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Halo guys, balik lagi di channelku. Di video kali ini, aku akan menjelaskan apa itu mikro dan makro dalam permainan game MOBA atau khususnya game Mobile Legends. Dan seberapa pentingkah mikro dan makro untuk player-player MOBA tersebut. Dan mikro itu seperti artinya, mikro itu kecil. Jadi mikro itu berhubungan dengan sesuatu yang kecil atau antara lain dari penguasaan hero kalian. Terus penguasaan skill atau pemahaman skill kalian atau pemahaman skill biar bisa kombo gimana. Nah, kurang lebih tuh seperti itu kalau mikro. Jadi, kalau mikro itu aku nyebutnya tuh kayak ototnya, ototnya nih, jarimu yang bekerja lah. Terus gimana cara latihannya biar mikro kalian jago. Ya, banyak-banyak main, banyak-banyak latihan, banyak-banyak kuasa hero yang kalian suka biar mikronya itu semakin jago. Dan, apa itu makro? Makro sendiri itu sesuatu seperti artinya, yaitu makro itu besar, luas, atau secara besarnya, garis besarnya lah. Jadi, bisa berhubungan dengan map atau strategi kalian yang kalian pakai, pergerakan musuh atau pergerakan tim kalian, terus, towernya, terus strategi kalian yang akan gunakan, yang kalian akan gunakan tuh apa, atau pemahaman. Misal, rotasi-rotasi itu masuknya ke makro ya. Terus, pentingkah mikro atau makro ini dikuasai oleh player-player mobile atau player mobile legend? Ya, gimana ya? Kalau yang suka main sih, pasti kalau menurut saya sih penting ya. Karena, dengan kalian bisa sama jago, mikro, atau makro, kalian tuh bisa memenangkan pertandingan dengan mudah ya. Atau, garis bawahnya tuh kalian tuh jago. Misal, gak apa-apa lah, misal kalian bisa satu hero, itu ya, kalian harus pahami skill-nya, pahami pasifnya, dan segala macem. Nah, itu, mikro-nya itu kalian harus puasai dulu, sebelum masuk ke makro. Nah, kalau kalian udah bisa menguasai mikro, dalam, misal, kalian menguasai mikro hero tersebut, nah, kalian harus lanjut belajar ke makro game. Nah, makro game ini, ya, kalian bisa belajar, bisa belajar bersama temen, atau ngetim bareng temen. Nah, itu, kalian harus belajar di strategi, atau gimana, biar mempelajari meta, atau gimana, biar mainnya kalian tuh bisa memenangkan pertandingan dengan gampang ya, atau enak mainnya. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa penting, misal, eh, salah, pertanyaannya yaitu, penting manakah? Mikro dulu, atau makro dulu? Nah, kalau menurutku sih, kalian harus jago mikro-nya dulu, ya. Jadi, kalau kalian jago mikro, Jadi, kalian tuh, mempelajari makro-nya tuh, menyusul ya, jadi, sambil berjalan. Nah, misal, kalau makro kalian jelek, setidaknya mikro kalian menyelamatkan kalian dari game tersebut. Udah, mikro-nya jelek, makro-nya jelek, ya, ntar, auto-feeder, terus kalian bakal ditoksikin sama temen setim ya, pastinya. Nah, terus, gimana sih, maksudnya, gimana cara mempelajari makro biar jago? Ya, kalian harus banyak-banyak lihat streaming, atau lihat para pro player itu bermain ya, biar kepakaan kalian terhadap map lah, contohnya. Contoh kecil tuh, map awareness kalian. Nah, itu, biar kalian terbiasa, jadi, map tuh, agar tidak sebagai pajangan map, pajangan di game doang. Jadi, map itu, penting sekali ya, jadi, untuk mengetahui rotasi pemain, yang akan, misal nih, kalian main offliner di atas. Terus, kalian nggak peka terhadap map. Nah, waktu di geng, 4 orang, kalian main asal maju-maju aja, ya, tetap mati kan, kalau di geng gitu, nah, makanya, kalau, kalian belajar makro itu, sedangnya, waktu musuh, tim musuh, mau nge-geng kalian. Nah, jauh-jauh, sebelum di geng, kalian, pasti udah tahu pergerakan musuh ya. Jadi, kalian bisa lebih, was-was, atau lebih siaga, untuk mengantisipasi itu. Nah, mikro, dan makro. Banyak ya, yang jago di, pemain, Mobile Legends itu banyak. Contoh aja, tapi nggak, maksudnya, banyak yang jago, tapi, yang lebih jago ada, kalau di player, Mobile Legends sendiri, ya, itu ada. RRQ, Lemon ya, Lemon, Lemon tuh, jago mekanik, jago mikro sama makronya tuh jago. Terus, ada RRQ, RRQ, ada Aura, dan, masih banyak lagi lah. Tapi, kalau menurut saya, yang jago, tiga orang itu, yang di atas rata-rata. Semua bagus, pemain, tapi, kalau menurut saya tuh, emang tiga orang itu, mikro dan makronya bagus ya. Terus, gimana sih, kalau, mikro, dan makro kalian, udah kalian pelajari. Nah, ini, kuncinya tuh, kalau kalian bermain MOBA tuh, dua itu ya, mikro dan makro. Jadi, ketika, kalian sudah mempelajari, mikro dan makro, otomatis, kalian akan menjadi, jago, dalam, bermain, game MOBA ya. Syukur-syukur, ada, kalian bisa, ngetim bareng temen, bisa dilirik, sama, eksport-eksport kan, lumayan. Begitu. Nah, begitu aja, video, kali ini, semoga bermanfaat, untuk kalian, dan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku, semangat dalam, membuat konten terus, dan berbagi, ilmu, atau sharing-sharing ilmu, misal kalau ada, kritik dan saran, boleh komen, yang kalau suka like, kalau nggak suka, dislike aja, nggak apa-apa. Oke, see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax